Yang strategi diskusi di kala PJJ, ini menarik banget ya karena masa PJJ itu memang sulit untuk mau diskusi pada anak-anak terutama yang sekolahnya juga nih Pak Mirwan yang sekolahnya jarang mengadakan virtual meeting gitu. Biasanya sulit sekali mengajak anak-anak untuk diskusi mengenai konten-konten pelajaran. Kemudian pembicara kita pada malam ini adalah Bapak Mirwan Abdul Aziz, Guru Agama Islam dari Sekolah Cikau. Sebelum kita dengar apa saja sih strategi-strategi ini yang mau diberikan sama Pak Mirwan, mari sama-sama kita mulai diskusi kita hari ini dengan menyebut nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Pak Mirwan. Baik, baik. Izin untuk share screen ya. Suara saya jelas terdengar, Bu? Jelas, Pak Mirwan, jelas. Baik, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir di TPD-KGB Jakarta Selatan pada malam hari ini. Ini sebenarnya lebih kepada saya mau cerita tentang perjalanan saya dalam menjalani diskusi bersama anak murid. Jadi dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa mungkin lihat perkembangannya, jadi kayak timeline gitu. Jadi memang awalnya, dulu tuh guru-guru Cikal itu kan selalu ada bikin lesson plan tuh buat tiap minggu. Tiap minggu kita bikin lesson plan untuk satu minggu, kemudian lesson plan kita di-share ke supervisor sama ke teman-teman yang ngajar di level yang sama. Betulan supervisor saya itu Bu Dina, nah dia baca tuh salah satu lesson plan yang udah saya buat. Kemudian Mir bisa ngomong nggak gitu? Bisa Bu Dina gitu. Dimana enaknya ya, di ruangan agama boleh gitu. Akhirnya ngobrol di ruangan agama, kemudian dia nanya. Untuk yang diskusi ini, dirimu strateginya mau apa? Nah itu saya agak kaget, karena memang saya seawalnya memang sudah tahu kalau kita mau bikin learning experience, kegiatan belajar anak. Misalnya anak mau nonton video, itu strateginya harus apa? Jadi setiap ada kegiatan, harus ditentukan dulu strateginya. Tapi untuk diskusi ini, saya lupa nih pakai strategi apa. Karena memang belum ada pengetahuan tentang strategi diskusi pada diri saya gitu. Akhirnya saya diminta untuk kata Bu Dina, Udah deh, ini jadiin eksperimen dirimu, jadiin kayak individual goal kamu dalam satu tahun ini gitu. Jadiin proyek. Akhirnya saya mulai, apa namanya, lagi tuh yang dipermasalahkan adalah karena kondisi awal saya kalau mau ada yang diskusi di kelas, itu seperti ini. Jadi anak-anak sama saya gitu. Jadi kontrol diskusinya tuh ada di saya semua, dan anak yang nggak terlalu aktif tuh bakalan diem. Bakalan diem, jadi kurang keterlibatannya, kurang partisipasinya gitu. Jadi setelah itu tantangannya adalah, yang ketika saya refleksi dari foto ini, tantangannya pertama, menentukan format diskusi. Jadi kalau kita mau ada diskusi, pertanyaan yang harus kita ajukan buat diri kita tuh, diskusinya mau kayak gimana? Mau bentuknya seperti apa? Formatnya apa? Jadi udah nggak lagi kayak kita ngobrol sama anak-anak, ya anak-anak ada yang mau ditanyakan gitu. Itu udah nggak mempan lagi tuh sekarang. Udah nggak mempan lagi di anak-anak. Jadi dalam rangka menghindari kalimat itu, jadi mencari, apa namanya, jadi paling awal yaitu menentukan format diskusi. Diskusinya mau, bentuknya mau seperti apa? Yang kedua, pertanyaan mau yang kita ajukan ke anak-anak itu seperti apa? Nah ini penting banget karena pertanyaan yang kita ajukan bisa jadi, anak-anak nggak ada yang tahu semua. Jadi proses diskusinya mungkin gagal. Jadi akhirnya penting banget nyari topik atau pertanyaan yang kira-kira lebih umum sifatnya, atau mungkin semua anak udah pernah dengar gitu, tapi mungkin beda detailnya ada anak mungkin yang lebih tahu banyak, ada anak yang nggak terlalu tahu banyak. Makanya milih-milih pertanyaannya tuh ya dipikir dulu gitu. Saya nggak ada, apa untuk melakukan diskusi, lumayan juga mikir pertanyaannya bisa sehari dua hari. Kira-kira pertanyaan ini bisa masuk ke semua anak atau nggak. Kemudian yang ketiga, memastikan semua murid aktif. Nah ini memang ada beberapa murid saya yang kalau ditanya suaranya kecil banget. Malu-malu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nih anak ini mau diskusi dalam bentuk kelompok yang besar. Pasti maunya kelompok yang kecil. Makanya perlu cari cara juga, cara diskusi yang bisa mengakomodir dia dalam kelompok kecil gitu. Dengan harapan bahwa si anak ini nanti mau bicara gitu, bersuara ketika lagi ada kegiatan diskusinya. Nah ini jadi tantangan saya. Kemudian akhirnya saya eksplor, saya cari tahu gitu kan. Ini emang atas keinginan sendiri akhirnya gitu. Jadi mungkin di sini merdeka belajarnya di sini. Merdeka belajarnya. Jadi saya ngelakuin ini selama hampir satu tahun, nanti supervisor saya biasanya nanti akan ngelihat di pertengahan tahun udah gimana perkembangannya, nanti dikasih feedback. Jadi ini tantangannya. Kemudian saya eksplor, cari tahu. Nah ini kemudian ada satu lagi itu training yang dibawakan oleh Ibu Didi dan Ibu Pima. Judulnya Crafting Effective Question. Nah itu dulu apa namanya, dapat pelatihan itu dari Ibu Didi dan Ibu Pima. Akhirnya Ibu Didi ngasih sumber ini, The Big List of Class Discussion Strategies, School of Pedagogy. Kemudian dikasih juga ini gambar ini dari kepala sekolah, Cikal Bu Indi namanya. Mulai cari tahu, baca-baca, setiap yang saya baca, saya cari di Youtube. Ada nggak ya di Youtube prakteknya itu kayak gimana gitu. Terus mikir, ini cocok nggak ya buat anak kelas 5, kelas 6, kelas yang saya ajar gitu. Pas 2 SD, terus saya mulai lihat di Youtube. Ini salah satu favorit saya namanya Sarah Brown Wasling. Dia suka bikin, apa ya, di Youtube tuh banyak banget yang sifatnya student center di dia itu. Makanya suka nonton Youtubenya dia. Dia suka ngerekam ketika dia mengajar, kemudian dia refleksi sendiri. Dia ditaruh kayak Mega Pro gitu, di sudut ruangan kelasnya. Nanti dia diskusin dengan capsecnya. Itu Sarah Brown Wasling itu. Salah satu yang suka saya cari di Youtube. Kemudian ini pinwheel discussion, kemudian ini ada snowball discussion, kemudian fishball. Jadi dari sini aja ini udah tiga aja ini udah lumayan. Apalagi kalau di sumber yang tadi, cult of pedagogy itu bisa ada 14 bentuk diskusi kelas. Cuma memang perlu diperhatikan, ini cocok nggak ya buat anak kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya melihat baca, kemudian nonton Youtube, akhirnya saya melakukan aksi. Saya mulai di kelas 2. Ini dia, anak-anak murid saya dulu. Ini namanya concentric circle, atau bentuk donat ya. Ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Ini apa namanya, saya kasih satu pertanyaan, kemudian nanti satu anak jawab, satu anak mendengarkan, kemudian diputar lagi, nanti giliran anak-anak berbicara, nanti yang pasangannya mendengarkan. Seperti itu. Jadi akhirnya, kalau diputar-putar lagi, nanti makin lama, makin banyak informasi yang dia dapat dari temannya. Seperti itu. Ini concentric circle. Ini berhasil saya lagi itu melakukannya, untuk pelajaran agama Islam ya. Jadi yang saya share ini, perjalanan saya dalam mengajar agama Islam. Ini berpasangan. Dua orang, dua orang. Jadi saya minta ke anak-anak untuk menentukan, orang pertama siapa, orang kedua siapa. Jadi nanti saya kasih instruksi, silakan bicara orang pertama selama satu menit. Nanti gantian, oke orang kedua bicara selama satu menit. Nanti seperti itu, diskusinya berjalannya seperti itu. Nanti tukar partner lagi. Nanti begitu lagi. Jadi akhirnya bisa belajar dari teman-temannya yang lain. Nah ini bentuknya small group ya. Jadi anak-anak yang mungkin gak terlalu terbuka ketika dalam grup yang banyak. ini mungkin jadi anak ini bisa mau bicara karena dia cuma berdua aja saling ngobrol. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Dan saya ngontrol aja kayak helikopter view, monitor mereka, diskusi mereka. Nah kadang-kadang kita duduk di sampingnya, dengerin apa perbincangan mereka. Yang ini saya terinspirasi dari Bupima. Bupima itu dulu pernah bikin, kalau Bupima ingat waktu di GSG, dulu tuh Bupima bikin kayak human grab. Jadi boleh pilih gitu. Kalau setuju atau tidak setuju, yang setuju silakan kemari. Yang setuju silakan kemari gitu. Nah ini nanti persiapannya adalah kita bikin sejumlah pernyataan, statement yang kita bacakan satu persatu ke anak, nanti mereka bilang, nanti mereka setuju atau tidak setuju. Kalau setuju diam di tempat, kalau tidak setuju berarti mereka bergeser ke arah samping satu langkah. Seperti itu. Nah gimana diskusinya mulainya? Karena tadi untuk menghindari, ada yang mau ditanyakan, untuk menghindari kalimat itu, akhirnya ini bisa jadi awal mulanya, kemudian nanti kita nanya ke anak-anak. Kamu tadi kenapa setuju? Kenapa nggak setuju? Oke, ada yang nggak setuju sama pendapat dia? Kenapa? Akhirnya, ini yang uniknya nih, anak ini satu. Ini setelah gitu saya kasih pertanyaan, apakah Allah sangat membutuhkan malaikat dalam menurunkan wahyu? Ini anak nggak setuju. Yang lain pada setuju. Yang lain bilang gini, Allah tuh butuh malaikat. Emang apa? Emang Allah nggak bisa nurunin wahyu sendiri? Ya, mungkin Allah ada urusan lain, kata. Ini anak kelas dua dia ngomong. Terus dia bilang, nggak bisa lah om, kalau nurunin wahyu sendiri, nanti gunung tuh hancur. Jadi dia teringat kisah Nabi Musa ya, nah itu literasi anaknya tuh jalan tuh, kelihatan jadinya. Dia ingat cerita-cerita yang udah dia dapet sebelumnya. Dari situ. Saya tanya lagi, mungkin nggak, bisa nggak sih Allah nurunin wahyu sendiri tanpa bikin gunung atau bumi hancur? Ya akhirnya ada anak yang jawab. Harusnya bisa ya, kan Allah bisa segalanya. Itu untuk anak kelas dua. Keren. Terus, ini strateginya placement. Jadi, saya bagi empat kelompok. Empat kelompok, satu kelompok dapat gambar yang berbeda-beda. Ini saya sedang pre-assessment. Jadi, anak-anak akan belajar tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi, saya kasih gambar Al-Quran, saya kasih tulisan lafaz Allah, saya kasih gambar malaikat, kemudian saya kasih tulisan Nabi dan Rasul. Setiap gambar, saya kasih pertanyaan berdasarkan tiga konsep. apa hubungannya Al-Quran dengan Allah? Apa hubungannya Nabi dan Rasul dengan Allah? Apa hubungannya malaikat dengan Allah? Mereka tiap itu jawab. Jawab pertanyaan itu. Diskusi, mereka berkelompok, jawab pertanyaan yang ada di situ. Kemudian, setelah mereka jawab, saya tanya, kira-kira kita mau belajar apa sih? Kok ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Akhirnya mereka mulai tuh, masih belum ada kayak petunjuk, saya tempel semuanya tuh yang di karton-karton itu, saya tempel di papan tulis dari, kalau kalian lihat hubungannya ini kita mau belajar tentang apa? Oh, anak-anak begitu. Oh, ini kayak Allah ngasih Al-Quran ke Nabi Muhammad. Jadi, mereka udah aware sebelum belajar, mereka udah aware tentang apa yang mau dipelajari. Nah, dalam proses menjawab ini, mereka diskusi bareng-bareng untuk menjawab tiga pertanyaan yang ada di karton itu. Nah, ini salah satu strategi yang bisa dipakai ketika offline ya Bapak-Ibu, ini masih offline. Nah, ini di kelas lima. Di kelas lima saya menggunakan fishbowl, fishbowl itu tuh kayak apa ya, akuarium ikan. Jadi, ada dua layer, ada tiga orang anak duduk di tengah, dia jadi juru bicaranya, dan teman yang lain duduk melingkari mereka, tugas lingkaran yang di luar adalah bertanya. Yang ada di dalam tugasnya menjawab. Dia jadi berbicara. Kenapa ada tiga? Jadi, ada satu tempat yang dikosongin. Yang dikosongin, kenapa? Itu, kalau ada anak yang mau sharing atau mau bertanya, dia masuk ke dalam lingkaran dalam. Jadi, ini mengundang anak untuk inisiatif. Ini dulu saya lakukan ketika belajar tentang makna puasa. Makna puasa bagi mereka. Ini mungkin saya kasih videonya sebentar. Tapi, nggak ada isi diskusinya sih. Nanti saya ceritain deh. mereka terima kasih. Sudah satu anak yang pakai baju kuning yang mulai sharing Ini saya sama sekali gak terlibat ya Saya cuma nonton aja Saya bilang ini disini sekalian Bukan disini sekalian dengan saya Nah ini ada satu lagi masuk Jadi harusnya sih pakai kursi ini ya Bapak Ibu Cuma lagi itu kalau dari segi ruangan Kayaknya untuk geser-geser Jadi kurang asik Jadi mendingan hidup di lantai Jadi ternyata anak yang baru masuk ini Yang baru masuk ini Dia menjelaskan mana puasa Berdasarkan khutbah Jumat saya di sekolah Jadi waktu itu satu minggu sebelum itu Di hari Jumat saya khutib Jumat Di aula sekolah Cikal Ternyata ketika ada proses diskusi ini Dia benar-benar ingat isi ceramah saya Tentang puasa Akhirnya dia ngejelasin mana puasa Berdasarkan ceramah saya itu Jadi saya senyum-senyum aja itu ketika ini Dengan teman-teman lain Oh iya aku tahu nih Om Mirwan yang ceramah kemarin Jadi anak-anak jadi ingat sendiri Saya juga wah kaget juga kok Wah ternyata Saya kira pada tidur Ternyata ada yang dengerin juga Anak-anak Apa namanya khutbah Jumat saya gitu Pak Mirwan sambil nih sambil berjalan ya Pak Ini ada yang ada pertanyaan juga ini di grup Kalau pas PJJ gimana Pak Mirwan gitu Ini kita mau masuk ke PJJ-nya Ini saya satu lagi ya Bapak Ibu Ini Sokratik Seminar Ini yang saya lakukan di kelas besar Di kelas 6 Saya lakukan ini dua kali di kelas 6 Berhasil Pertama ngebahas tentang Ilmu pengetahuan Saya kasih pertanyaan ke mereka Apa yang mereka persiapkan Untuk menghadapi masa depan Dan akhirnya muncul pertanyaan dari mereka Dari anak-anak yang ada di layer yang luar itu Mereka bilang Kira-kira kerjaan apa Profesi apa Yang bakal muncul atau bertahan Di masa depan Itu salah satu pertanyaan anak saya Terus diskusi yang kedua Tentang zakat Jadi saya pengen tahu Setelah belajar tentang zakat Saya pengen tahu pemahaman anak-anak Nah mereka kemudian ngejelasin Zakat itu tuh Buat mereka tuh kayak apa Akhirnya mereka bilang Kayak ngajarin kita untuk caring dan empathy Kayak ada orang yang ngebutuhin Kita harus tolong Dan mereka teringat dengan bahwa Kita tuh kayak satu tubuh gitu Kalau ada yang butuh pertolongan Kita gak boleh cuek gitu Kita harus bantu gitu Maka ini pas banget kejadian Waktu gempa, lombok, dan donggala Akhirnya kita dari situ Bikin donasi tuh Mereka bikin donasi Buat palu donggala Kira-kira uang mereka itu Hampir 9 juta lagi itu kegumpul Diskusi ini dilakukan Karena mereka gak tahu pengelolaan zakat Akhirnya mereka bertanya tuh Ada yang bertanya Zakat itu atau sedekat itu Lebih baik dikasih langsung ke orangnya Atau lewat lembaga Akhirnya setelah ini Baru saya undang dompet duafa Untuk menjelaskan gimana pengelolaan zakat Jadi banyak purpose-nya Banyak tujuannya Kita melakukan diskusi itu Jadi untuk Apa namanya Reassessment Untuk Menguji Sudah sejauh mana Pemahaman anak-anak Nah kemudian Maaf Kemudian Corona datang Kemudian Covid datang Pandemi datang Semua diliburin Saya masih ingat betul tuh Cika lagi tuh Meliburin anak-anaknya Di waktu Anak-anak Minggu-minggu Penilaian akhir Summative assessment Nah ini Saya teringat foto ini Karena memang Itu kalau Bapak Ibu lihat Saya lagi ketemuan di Zoom Sama sejumlah anak Jadi Satu kelas itu Kelas 5 Saya bagi Beberapa kelompok Jadi mereka diskusi Di Zoom Di Apa ya Di breakout room-nya Jadi Ngunjungin satu kelompok Satu kelompok Satu kelompok Nah ini bagi saya Anak-anak Kelemahannya adalah Di monitoring-nya Kalau kita pakai Board Breakout room Di Zoom Kemudian Kita harus masuk Ke satu ruangan Satu ruangan Satu ruangan Nah itu kita Perjalanan diskusi mereka Kita kayaknya Gak tahu persisnya Jadi Ini yang pernah saya lakukan Di Zoom Diskusi di Zoom Kalau ditanya Aplikasinya apa Ya aplikasinya Zoom Jadi memang Yang penting Kalau mau Ada diskusi itu Adalah Ya tujuannya Untuk apa Kemudian teknologi Yang bisa bantu Buat Diskusi kita Baru kita Baru mikirin itu Pertama Planning-nya dulu Baru teknologinya Yang dipikirin Jadi Ini Yang pertama Yang saya lakukan Yang belum lama Ini saya lakukan Adalah Ketika Anak-anak Kelas lima Belajar Tentang puberty Jadi Dibagi dua kelompok Ada Boy's talk Ada Girl's talk Jadi Yang cowok-cowok Ngumpul Sama guru-guru Yang cowok Ngomongin Balik Ciri-ciri Ciri-ciri Cairan Yang keluar Dari kemaluan Mereka Dan segala macam Pertanyaan Yang berhubungan Dengan Balik Nah yang cewek Juga begitu Jadi Diskusinya Barang anak-anak Nah ini Karena masa pandemi Kayaknya itu Saya waktu itu Kayak Apa ya Ada semacam Kehilangan Entah lupa Dengan Diskusi-diskusi Jadi Ini lagi-lagi Keadaannya Sama kayak Waktu Saya tadi itu Bentuk diskusinya Saya yang megang Kendali Diskusi tersebut Jadi Saya berrefleksi Wah masih banyak nih Anak-anak yang Kurang terlibat Kurang terlibat Kemudian Nah akhirnya Saya memutuskan Untuk melakukan Diskusi dengan Google Hangout Ini mungkin Bu Eliani Udah pernah Komen di FB ya Bu Ya Jadi Saya dari Dari beberapa Tadi itu Supaya Monitoringnya Lebih mudah Kemudian Di sekolah Cikal itu Kalau Apa namanya Satu level itu Ketika belajar Agama Islam Itu paralel Bapak Ibu sekalian Misalnya Kelas 5 Di hari Kamis 1840 Itu dalam Satu link zoom Itu dibagi Jadi empat kelas Kelas 5A 5B 5C 5D Semua guru agama Masuk Jadi kita paralel Jadi guru agama Satu level itu Ada empat Itu masuk semuanya Ke ruang itu Kalau Dibikin breakout room Lagi Perkelompok Itu bakal Ngerepotin Guru kelasnya Sebagai hostnya Sebagai operatornya Itu bakal Ngerepotin Belum lagi Monitoringnya Dari refleksi itu Akhirnya saya Aplikasi apa ya Yang bisa Mengakomodir Keinginan saya itu Jadi kalau ketika saya monitor Saya bisa melihat semua grup Lagi berdiskusi Kira-kira Pakai apa Akhirnya Kepikiran dengan Google Hangout Google Hangout ini Sama kayak Whatsapp Sama kayak WA Bapak Ibu sekalian Cuma memang ini Bawaannya Google Jadi kita bisa bikin Kelompok-kelompok baru Kemudian kita Beri nama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Ini saya lakukan Di kelas 6 Dan kelas 5 Ini Bagi saya Ini sukses Buat saya Di kelas 6 Diskusi ini Dilakukan Untuk membahas Apa yang Saya kasih pertanyaan Apa yang Menyebabkan Al-Quran Itu terjaga Otentisitasnya Keasliannya Jadi Saya kasih pertanyaan itu Jadi anak-anak Ngebahas itu Di sini Jadi mereka Ya mulai Istilahnya Chat Dengan satu grupnya Ngasih pendapatnya Masing-masing Tiap anak Ngetik Untuk Nulis pendapatnya Masing-masing Dan akhirnya Dan akhirnya setelah itu Mereka kembali Ke Zoom Untuk sharing Apa yang sudah Diskusikan Dan akhirnya mereka bilang Bahwa Kesimpulannya nih Dari beberapa Grup Kesimpulannya adalah Al-Quran itu Terjaga Keasliannya Karena Ada para Penghafal Al-Quran Di setiap zaman Dari zaman Nabi Muhammad Terus zaman sahabat Kemudian Tabi'in Sampai ke zaman kita Ada para penghafal Al-Quran Yang memiliki Perhatian khusus Terhadap Al-Quran Ayat-ayatnya Huruf-hurufnya Harkatnya Titiknya Itu yang Mereka maksud Jadi Saya aja Jadi lumayan Kagum ya Dengan hasil diskusi Anak-anak ini Nah memang Diskusi ini Syaratnya adalah Anak-anak Harus sudah Punya banyak Informasi Jadi proses Belajarnya Sudah lumayan Baru kita bisa Ngadain Diskusi Ini yang terjadi Di kelas 6 Di kelas 5 Di kelas 5 Ternyata Diskusi mereka Lebih panjang Di luar jam Pelajaran Dengan Pakai Google Hangout Ini Jadi Di kelas 5 Lagi belajar Puberty Saya Kasih Kasus Sudi kasus Untuk dibahas Solusinya Misalnya Ada orang Pergi ke Masjid Sudah berwudu Kemudian Di tengah jalan Dia menginjak Kotoran manusia Apa yang harus Dia lakukan Nah itu Anak-anak Kemudian Diskusi Ada beberapa Anak yang Enggak sempat Diskusi Akhirnya Dari situ Mereka mulai Arrange Waktu Kapan ya Kita bisa Diskusi bareng Itu akhirnya Ada obrolan Kayak gitu Kemudian Ada anak Yang enggak Aktif Dalam Diskusi Ini gimana Ini Saya belum Intervensi Saya bisa Masuk Comment Di empat Grup Ini Sebenarnya Cuma Saya pengen Lihat diskusi Mereka Itu berlanjut Sampai sore Diskusinya Kemudian Akhirnya Mereka Arrange lagi Untuk ketemuan Di zoom Untuk mencatat Hasil diskusinya Kerjain bareng Bareng Di google slide Jadi Luar biasa Saya bisa Dari Alat ini Dari Si google hangout Ini Saya bisa Tahu Isi Pemikiran Anak-anak Saya Tentang Studi Kasus Tadi Atau Tentang Diskusi Autentisitas Al-Quran Tadi Di sisi Lain Cara Mereka Menyikapi Tantangan Yang ada Di kelompoknya Itu Saya bisa Tahu Mulai dari Karena Anak-anak Cikal itu Ketika jam Sekolah selesai Mereka punya Kegiatan Masing-masing Ada yang Ikut Klub ini Klub ini Klub ini Klub ini Jadi Waktunya Berbenturan Tuh Gak ada yang Cocok Jadi Mereka Akhirnya Oke Kapan Bisa Waktunya Jadi Nyari Yang Cocok Jadi Dari Perbincangan Itu Saya Lihat Anak-anak Udah Bisa Begini Ngadapin Tantangannya Yang ada Karena Kita Apa namanya Gak cuma Ngelihat Mereka Dalam Pemikiran Proses Belajarnya Tapi Ada hal lain Yang bisa kita Nilai Kayak Mungkin 5M-nya Di sini Ada Memanusiakan Hubungan Seperti Itu Jadi Ini Berjalan Dengan Baik Saya Makanya Saya Post Di FB Tentang Perjalanan Saya Pengalaman Saya Menggunakan Aplikasi Google Hangout Ini Kayak Di WA Berarti Sebenarnya WA Itu pun Punya Potensi Untuk Dilakukan Seperti Ini Bikin Grup-grup Kecil Nah Memang Memang Akibatnya Grup WA Kita Jadi Bejibun Jumlah Grupnya Puyeng Puyeng Itu Gurunya Kalau Satu Guru Megang Tiga Kelas Kalau Satu Kelas Dibagi Grupnya Sampai Enem Tujuh Wow Lumayan Banget Untuk Kontrolnya Luar Biasa Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Di Hangout Bisa Di WA Sebenarnya Dalam Bentuk Kelompok-kelompok Kecil Jadi Ini Untuk Mengakomodir Anak-anak Yang tadi Mungkin Malu Berbicara Suaranya Gak Jelas Mungkin Dia lebih Terbuka Dalam Kelompok Kecil Nah Mungkin Ini Kalau Ngetik Mungkin Dia lebih Enak Lagi Gak Mengeluarkan Suara Terus Nah Ini Ini Belum Lama Saya Lakukan Eh Baru Kapan Ya Ini Di Kelas Enam Kalau Tadi Bapak Ibu Ngeliat Bahwa Ada Anak Satu Baris Agree Disagree Yang Setuju Dia Di Tempat Yang Tidak Setuju Dia Mereka Bergeser Ke Sampingan Atau Kiri Itu Akhirnya Saya Ubah Ketika Saya Di Zoom Saya Bilang Yang Setuju Ngasih Reaction Jempol Yang Nggak Setuju Kasih Tanda Wave Tanda Telapak Tangan Jadi Saya Bikin Pernyataan Saya Bilang Ini Tentang Mereka Belajar Tentang Islam Masuk Ke Nusantara Awal Islam Masuk Ke Nusantara Saya Bilang Gini Agree Or Disagree Kalau Islam Itu Datang Ke Nusantara Dibawa Oleh Belanda Dan Jepang Saya Bilang Gitu Akhirnya Mereka 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 Bilang Nggak Setuju Aku Gitu Nah Setelah Setelah itu Saya Tanya Kenapa Nggak Setuju Karena Setahu Saya Yang Bawa Islam Itu Orang Arab Anak-anak Saya Bilang Setahu Saya Setahu Aku Orang Yang Bawa Islam Ke Nusantara Itu Orang Arab Ada Juga Dari Orang Persia Katanya Gitu Terus Kalau Belanda Itu Datang Ke Indonesia Setahu Aku Abad Ke Berapa Belas Dia bilang Abad Ke 17 Atau Apa Jadi Kayaknya Bukan Belanda Nah Itu Saya Bilang Literasinya Anak-anak Itu Bisa Kelihatan Di Belum Lagi Saya Diskusi Pernah Tentang Masa Remaja Nabi Muhammad Itu Luar Biasa Ada Anak Yang Menceritakan Tentang Anak Nabi Muhammad Ketika Masih Remajanya Masuk Dalam Komite Namanya Hibdul Fudul Nah Itu Anak Itu Cerita Itu Polisinya Saat Polisinya Waktu Ada Di Mekah Ibaratnya Hibdul Fudul Itu Polisi Nah Itu Nabi Muhammad Anggota Termuda Satu Dan Itu Anak Itu Bisa Cerita Tentang Jadi Kalau Dari Perjalanan Saya Jadi Dari Dulu Dari Sebelum Pandemi Sampai Sesudah Pandemi Ini Nggak Nggak Bakalan Stop Saya Akan Usahakan Terus Gimana Caranya Jadi Nggak Pernah Stop Ini Salah Satunya Juga Saya Pakai Jamboard Ketika Anak 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 Nulis Bareng Bareng Dalam Satu File Itu Masih Bisa Dikatakan Itu Diskusi Bapak Ibu Sekalian Nulis Bareng Bareng Kolaborasi Dalam Satu File Misalnya Kita Instruksikan Di Zoom Misalnya Kemarin Saya Kasih Games Ke Anak Anak Dalam Bentuk Google Slide Kontennya Konten Agama Islam Kemudian Saya Minta Pilih Satu Kata Satu Istilah Yang kalian Ingat Dari Konten Agama Itu Yang Ada Di Games Kemudian Tulis Di Chat Zoom Saya Minta Tulis Di Chat Zoom Kemudian Anak Nulis Hijrah Kemudian Pedagang Arab Persia Kemudian Apa Lagi Mekah Makam Mahligai Itu Kesebut Di Anak Anak Itu Interaksinya Anak Anak Kita Lihat Interaksi Keterlibatan Anak Anak Nulis Zoom Kemudian Mereka Saya Tanya Lagi Ngobrol Lagi Bersuara Kemudian Nanti Akhirnya Nulis Lagi Barang Barang Di Jamboard Apa Yang Jadi Pertanyaan Mereka Nah Ini Yang Sampingnya Itu pun Saya Maka Spreadsheet Excel Google Google Spreadsheet Google Google Jadi Anak Anak Nulis Semuanya Nulis Di Sini Apa Yang Mereka Tahu Tentang Fungsi Rasul Bagi Manusia Dan Fungsi Kitab-kitab Yang Allah Turunkan Bagi Manusia Jadi Mereka Tulis Disitu Barang-barang Semua Saya Pernah Juga Jadi Guru Tamu Guest Teacher Ini Salah Satunya Di Sekolah Bu Ida Di SMP 160 Jakarta Saya Juga Pernah Di SMP Mana Daerah Lamongan Kalau Nggak Salah Diundang Sama Salah Seorang Guru KGB Diskusinya Belajarnya Lewat WA Jadi Bukan Lewat Zoom Nah Itu Ternyata Persiapannya Lebih Banyak Lagi Lebih Banyak Lagi Saya Lagi Di Tempatnya Bu Ida Di SMP 160 Anak-anak Akan Belajar Tentang Strategi Da'wahnya Nabi Muhammad Di Kota Madinah Strategi Da'wahnya Nabi Muhammad Di Kota Madinah Kemudian Persiapannya Saya Adalah Bikin Tulisan Teks Kira-kira Dua Atau Tiga Halaman Kemudian Teksnya Saya Krop Per Paragraf Saya Krop Per Paragraf Kemudian Semua Pertanyaan Atau Instruksi Atau Apapun Yang mau Saya Katakan Saya Sudah Tulis Duluan Di Google Docs Saya Tulis Duluan Jadi Nanti Ketika Hari Hanya Saya Tinggal Copy Pass Copy Pass Gambar Tinggal Masuk Itu Persiapannya Sampai Situ Kemudian Saya Ngasih Gambar Satu-satu Gambar Isinya Text Yang Sudah Dicrop Tadi Saya Minta Ke Anak-anak Kasih Reaction Pakai Emoticon Kalau Yang Sudah Selesai Baca Kasih Reaction Satu Paragraf Itu Ternyata Gak 5 Menit Dibaca Sama Anak-anak Terus Potongan Kedua Seperti Lagi Potongan Ketiga Seperti Lagi Sampai Terakhir Baru Setelah Itu Saya Tanya Strategi Dawah Yang Mana Menurut Kalian Yang Menarik Buat Kalian Yang Dilakukan Oleh Nabi Itu Yang Menarik Buat Kalian Yang Mana Dan Itu Banyak Akhirnya Yang Jawab Diskusinya Dan Paling Banyak Paling Banyak Memilih Mempersaudarakan Antara Muhajirin Dan Ansar Orang Yang Hijrah Dari Mekaka Madinah Dipersaudarakan Oleh Penduduk Madinah Nah Menurut Mereka Itu Relate Dengan Keadaan Sekarang Persaudaraan Itu Ternyata Bisa Mengarah Kepada Persatuan Itu Anak-anak Di SMP Itu Udah Bisa Kayak Begitu Proses Diskusinya Meskipun Lewat WA Jadi Proses Belajarnya Seperti Itu Memang Kelemahannya Adalah Nggak Semua Anak Ikut Dalam Diskusi Itu Karena Kalau Nggak Salah Dalam Satu Grup WA Itu Ada Berapa Puluhan Orang Saat Itu Jadi Gabungan Dari Beberapa Kelas Itu Perjalanan Yang saya Lakukan Dalam Melakukan Diskusi Jadi Kalau Bapak Lihat Tadi Teknologinya Nggak Banyak Pak Teknologinya Nggak yang Canggih-canggih Nggak yang Sophisticated Nggak yang Kayak Ternyata Pakai Zoom Bisa Kita Nggak Diskusi Pakai WA Bisa Kita Melakukan Diskusi Pakai Jamboard Pakai Apapun Itu Bisa Makan Diskusi Ini Yang Bisa Saya Share Kemudian Saya Refleksi Dari Semua Itu Ternyata Dari Diskusi Itu Saya Bisa Tahu Murid Yang Kuat Literasinya Siapa Murid Yang Kuat Literasinya Itu Siapa Itu Saya Bisa Tahu Yang Kedua Ada Anak Murid Yang Dia Udah Baca Buku Ini Atau Dengar Cerama Ini Dan Itu Dijadikan Evidence Bukti Untuk Memperkuat Pendapatnya Dia Itu Kayak Gitu Entah Video Teks Buku Cerama Itu Itu Semuanya Kadang-kadang Keluar Dalam Dalam Diskusi Dulu Saya Pernah Juga Ngajar Di SMP Kelas Sembilan Di Cikal Amri Setu Diskusi Saya Jadikan Untuk Proses Penilaian Karena Dan Saya Kaget Ternyata Anak-anak Lebih Banyak Keluar Ketika Mereka Diskusi Jadi Saya Panggil Empat Orang Empat Orang Untuk Diskusi Di Empat Orang Di Depan Meja Saya Saya Kasih Satu Pertanyaan Kemudian Anak-anak Bergantian Jawab Bergantian Jawab Dan Ternyata Satu Jawaban Anak Bisa Bikin Mancing Teman Yang Di Sebelah Respon Setiap Setiap Anak Menjawab Mereka Selalu Ngasih Contoh Dan Selalu Bilang Begini Om Mirwan Paham Kan Pak Kalau Dia Ngasih Contoh Ilustrasi Atau Analogi Itu Rata-rata Kelas Sembilan Di Cikawal Saya Sudah Kayak Begitu Jadi Saya Kalau Dengerin Mereka Diskusi Saya Record Saya Record Di HP Percakapan Itu Setelah Itu Anekdot Saya Ketik Bener-bener Saya Ketik Jadi Anekdota Apa yang Mereka Bicarakan Kemudian Saya Ketik Itu Melakukan Proses Penilaian Sejauh Mana Pemahaman Anak-anak Itu Yang Pernah Juga Saya Lakukan Diskusi Itu Untuk Refleksi Tentang Kegiatan Dakwah Dan Anak Ada Yang Refleksi Kayak Gini Saya Amaze Banget Pak Amaze Banget Sama Para Pendahi Itu Gimana Caranya Mereka Kok Bisa Buat Orang Pribumi Nusantara Yang Tadinya Agamanya Mungkin Beda Tau-tau Convert To Islam Jadi Saya Mesh Aja Ada Orang Bisa Bikin Orang Merubah Merubah Keyakinan Yang Udah Lama Dia Punya Jadi Ada Yang Seperti Itu Refleksi Dari Beberapa Anak Jadinya Itu Keluar Ketika Diskusi Entah Kalau Bentuknya Tulisan Mungkin Nggak Keluar Kalau Bentuknya Tulisan Mungkin Nggak Keluar Tapi Kalau Ketika Diajak Diskusi Kayak Gitu Itu Kayak Mancing Anak Untuk Berfikir Kemudian Nyari Pendapat Terus Memperkuat Pendapatnya Lagi Kita Ngobrol Sama Orang Lain Ketika Berdiskusi Dengan Temannya Yang Lain Anak Anak Punya Inisiatif Bertanya Atau Berbagi Pendapat Seperti Tadi Di Strategi Fishbowl Atau Sokratik Seminar Itu Kelihatan Banget Anak Punya Inisiatif Untuk Berbagi Pendapat Atau Bertanya Nah Ketika Di PJJ Ini Pun Dengan Pancingan Pancingan Itu Akhirnya Pun Pancing Anak Untuk Bertanya Seperti Diskusi Yang Saya Lakukan Ketika Mempelajari Tentang Takdir Di Kelas 6 Ini Bu Pima Sempat Masuk Kelas Sebentar Jadi Anak Anak Nanya Takdir Itu Bisa Dirubah Atau Enggak Si Om Yang Kedua Dia Nanya Lagi Terus Gimana Nasib Orang Orang Yang Bukan Agama Islam Apakah Takdirnya Akan Terus Kayak Gitu Gak Berubah Itu Anak Kelas 6 Udah Nanya Kayak Gitu Ketika Lagi Diskusi Ada pertanyaan Yang Mudah Mudah Kayak Gitu Terus Ya Ini Murid Terdorong Untuk Berbicara Mungkin Kayak Tadi Di Kelas Dua Tadi Saya Sengaja Pasangin Anak Yang Dia Agak Akrak Dengan Anak Itu Supaya Ketika Berbicara Anak Satunya Bisa Mancing Anak Ini Untuk Mau Bicara Meskipun Sedikit Sedikit Yang Terakhir Murid Murid Dapat Mengembangkan Kemampuan Komunikasinya Kadang Kadang Kita Bisa Dengar Anak Istilah Istilahnya Mereka Nambah Ada Istilah Istilah Tertentu Bahasa Bahasa Tertentu Dalam Diskusi Itu Kadang Adang Muncul Dan Akhirnya Dalam Diskusi Itu Anak Anak Lain Pun Jadi Ikutan Belajar Dengerin Kata-kata Baru Itu Akhirnya Kemampuan Komunikasi Mereka Ketika Berdiskusi Itu Juga Jadi Meningkat Nah Ini Refleksi Saya Dari Perjalanan Diskusi Ini Berawal Dari Sebuah Pertanyaan Dari Supervisor Ini Strateginya Apa Ini Strateginya Apa Akhirnya Membuat Saya Sampai Sekarang Dalam Proses Pembelajaran Sepertinya Perlu Banget Kalau Buat Saya Perlu Banget Untuk Melihat Isi Kepala Anak Anak Jadi Salah Satunya Kegiatannya Seperti Ini Pak Diskusi Degan Berbagai Macam Strateginya Ada Yang Langsung Ada Yang Tidak Langsung Menulis Menulis Tadi Kita Kasih Instruksi Kemudian Mereka Tinggal Tulis Disitu Bisa Diskusi Kayak Gitu Kalau Saya Baca Literatur Itu Bisa Bagian Dari Diskusi Juga Seperti Itu Kita Minta Anak Oke Tuliskan Silahkan Itu Dibilang Itu Bagian Dari Diskusi Jadi Ini Yang Saya Lakukan Mulai Ini Perjalanan Saya Dari Sebelum Pandemik Sampai Sedih Kalau PJJ Ini Ada Satu Quot Mahfuzot Yang Saya Ingat Waktu Di Pesantren Kata Bijak Ini Adalah Jarrib Walahis Takun Arifan Cobalah Perhatikanlah Dipelajari Direfeksikan Bisa Kamu Jadi Orang Yang Tau Terima Kasih Menarik Pak Mirwan Tadi Sebetulnya Seru Banget Kan Mungkin Teman-teman Kita Kasih 10 Menit Berta Bertanya Pak Mirwan Ini Tadi Menarik Sekali Pak Mirwan Ketika Pemantik Diskusi Itu Berupa Pernyataan Yang Salah Berkepikiran Gitu Mungkin Selama Ini Pemantik Yang Saya Buat Kalau Ditas Cuma Pertanyaan Aja Tapi Pertanyaan Yang Ternyataan Yang Salah Ternyata Bahan Diskusi Yang Menarik Ya Betul Jadi Kadang-kadang Pernyataan Salahnya Itu Bisa Tipis-tipis Banget Bisa Tipis Banget Jadi Kita Pengen Mancing Anak Ini Jeli Atau Enggak Gitu Anak Ini Jeli Atau Enggak Jadi Memang Bikin Pernyataan Yang Salah Itu pun Jadi Akhirnya Bisa Bikin Diskusi Pro Contra Mesti Ada yang Setuju Ada yang Enggak Setuju Juga Tapi Tapi Saya Memang Tidak Tidak Akan Meluruskan Meluruskan Diskusi Itu Tapi Nanti Mereka Kan Nemuan Sendiri Ketika Proses Pembelajarannya Dimulai Atau Atau Ketika Lagi Proses Pembelajarannya Ketika Itu Sudah Wah Ini Anak-anak Bisa Salah Pahami Mulai Dah Gurunya Yang Turun Tangan Ngejelasin Kayak Gitu Ya Baik Pemiruan Ini Ada yang Tanya Ibu Aderia Yang Pertama Sebenarnya Pertanyaan Sudah Dari Tadi Pertanyaan Yang Diajukan Atau Bahan Diskusi Sudah Disiapkan Atau Bagaimana Pertanyaan Kedua Bagaimana Caranya Membangun Kebiasaan Anak Memperkuat Pendapat Dengan Mencari Literatur Dari Berbagai Sumber Mungkin Bisa Diberikan Sharing Kalau Kita Lihat Anak 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 Diskusinya Keren Bahas Topiknya Bahasannya Udah Kemana Bahas Iya Kalau Untuk Diskusi Itu Bahannya Apakah Sudah Disiapkan Iya Saya Hanya Menyiapkan Beberapa Pertanyaan Beberapa Pertanyaan Jadi Kalau Ada Anak Yang Dalam Diskusinya Udah Agak Melebar Nanti Saya Mancing Lagi Dengan Pertanyaan Jadi Kayak Mempertanyakan Kebenaran Pendapat Dia Karena Misalnya Sudah Melebar Diskusinya Itu Kalau Yang Kayak Gitu Itu Spontan Si On The Spot Banget Karena Dinamika Berdiskusi Kadang-kadang Kita Mau Begini Tapi Anak Ternyata Arahnya Lain Tuh Gitu Makanya Kalau Udah Melenceng Pancing Lagi Dengan Kata Pertanyaan Untuk Menguti Kebenaran Pendapat Dia Jadi Berupa Pertanyaan Lagi Ngasihnya Berupa Pertanyaan Lagi Jadi Bahan-bahannya Apakah Sudah Disiapkan Iya Pertanyaan-pertanyaan Yang saya Mau ajukan Itu Saya Persiapkan Contohnya Misalnya Tadi Dalam Sokratik Seminar Itu Saya Udah Nyiapin Tentang Zakat Tapi Yang lain Silahkan Bertanya Kalau Ada Yang Mau Bertanya Langsung Aja Tanya Yang Saya Tanyakan Tadi Zakat Buat Kalian Seperti Apa Nah Itu Setelah Orang Itu Bicara Kemudian Akhirnya Ada Yang Sharing Tentang Pengalaman Zakatnya Jadi Ada Ada Anak Yang Datang Ke rumah Badan Zakat Jadi Dia Ngumpulin Uang Koin-koin Di rumah Setelah Dikumpulkan Dia Tukar Dengan Uang Lembaran Dia Datang Ke rumah Zakat Itu Dia Share Nah Akhirnya Itu Muncul Pertanyaan Yang Pertanyaannya Sama Yang Sudah Saya Persiapkan Mana Yang Lebih Baik Zakat Itu Atau Sedekah Itu Dikasihkan Ke Orangnya Langsung Atau Lewat Lembaga Nah Diskusi Itu Ternyata Berjalan Ke Arah Bahwa Ini Lembaganya Harus Dipercaya Dia Belang Gitu Track Record Yang Muncul Dari Anak Anak Itu Dia Belang Track Record Belum Sampai Audit Ya Belum Sampai Audit Men Anak Anak Bila Track Record Lembaganya Harus Benar Bisa Dipercaya Jadi Sampai Disitu Aja Diskusi Anak Anak Saya Sudah Senang Baik Meskipun Dari Situ Ini Yang Mau Bertanya Bu Ana Sudah Silahkan Kalau Ada Yang Membangun Kebiasaan Ya Memangun Kebiasaan Belum Saya Jawab Oh iya, bagaimana cara memperkuat literasi? Kalau memperkuat literasi, ya memang jatohnya adalah yang sering saya lakukan bersama anak-anak itu dari kelas bawah sampai kelas atas adalah ketika mereka baca teks, saya akan minta mereka ngejelasin berdasarkan pendapat mereka sendiri. Istilahnya kayak ngasih kesimpulan. Istilahnya kayak ngasih kesimpulan. Menurut kamu ini sebenarnya? Apa sih teks ini? Pengen ngasih tahu kamu apa sih? Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika lagi baca teks, saya bilang pakai 5W1H ya. Pakai 5W1H. Karena kalau baca, cara otak kita ngerekam itu kayaknya masih berantakan kalau nggak pakai format tertentu. Makanya kalau lagi ada baca, nonton video, saya selalu menggunakan 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Jadi nanti dari situ, ketika udah kejawab itu, nanti mereka bikin kesimpulan. Jadi kesimpulan berdasarkan bahasa mereka sendiri aja. Jadi dalam menulis itu, nggak pernah kita nyuruh anak-anak pakai bahasa baku. Baku gitu. Kalau di agama, pokoknya sesuai bahasa yang mereka mampu tulis aja. Nah, kebiasaan ngomong itu mungkin lewat kebiasaan mereka berefleksi. Mau menceritakan sesuatu, sharing tentang sesuatu, berefleksi tentang sesuatu, dan akhirnya kebiasaan itu muncul. Jadi banyak anak-anak yang mau ngomong, mau berpendapat. Oke, Bu. Tadi Bu Anas nanya apa, kakak Anas? Ya, Bu Anas, silakan. Kak Mirwan, akhirnya. Besar telur. Aduh, kalau bukan dirimu, aku tidak muncul. Boong deh. Boong. Bercanda, bercanda. Nanti saya dikasih kartu. Kak Mirwan, Des, tadi saya agak terlambat, maaf, karena harus ngerokin suami saya dulu ya. Ya Allah. Kak Mirwan, Kak Mirwan, berarti untuk diskusi ini, kesiapan guru, baik secara perencanaan, maupun secara wawasan juga berpengaruh ya? Kreatifitas gitu berpengaruh juga nggak sih? Iya. Kalau kita ngomongin, aku tuh keingetan sama waktu kita ngikutin acara pedagoji tuh. Jadi, aku tuh sebelum bikin planner, aku akan nulis perspektif aku terhadap materi-materi yang mau dipelajari sama anak-anak. Aku akan cari, aku akan ketik pemikiran aku, kemudian, aku akan cari benang merah di antara semua materi itu. Kalau diincikan namanya LO, Learning Objective. Jadi, aku tulis perspektif aku, aku tulis benang merahnya, jadi dari situ aku bisa nentuin urutan yang mau dipelajari oleh anak-anak. Karena memang pelajaran agama dari Cikal itu jadi kombinasi dari pemerintah sama dari living Quran. Jadi, kayak diramu lagi, pertema disusunnya, dan sesuai dengan usia anak. Jadi, kita sebutnya per-pace. Nah, dari situ lagi baru aku mikir perspektifnya, kemudian baru aku susun urutannya, baru dari urutannya, kegiatannya, caranya nih, kalau anak belajar untuk yang LO ini, materi ini, caranya gimana ya? Kalau baca strateginya apa ya? Kalau mau ada diskusi, anak harus tahu apa dulu nih sebelum mau ngejalanin diskusi. Jadi, sampai segitu sih, Kak Anas, Jadi, Kak Mirwan bukan sekedar, bukan sekedar, apa namanya, ada, kalau lah ada KI, KD itu saya sebenarnya nggak ngerti itu apa gitu ya. Saya juga. Bukan sekedar, ya saya nggak ngerti soalnya, nggak sekedar menyajikan, tapi justru Kak Mirwan mengolah dulu sedemikian rupa, supaya nanti saat disajikan ke anak-anak, sesuai gitu ya. Iya, karena kita nggak mungkin nggak ada diskusi, kalau anak informasinya belum cukup, Kak Anas. Oke, oke. Yes. Itu aja sih pertanyaannya. Kalau saya malah jadi... Terima kasih, Kak Mirwan. Keren banget. Saya jadi malu. Makasih ya, Pak Mirwan. Ya Allah, ini pencolon jatim nih. Sampai segitunya, Ya Allah, sampai berapakalikan sama saya. Makasih ya, semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, mungkin dua pertanyaan lagi, Bapak Ibu silahkan. Tapi ini tadi Pak Mirwan yang menarik banget, itu diskusi lewat WA ya. Mungkin kalau saya juga nggak kepikiran, ngasih satu paragraf. Ngasih satu paragraf. Sehingga waktu itu berjalan dengan diskusi sama anak-anak. Iya, jadi itu awalnya memang, jadi gara-gara undangan Bu Ida itu, akhirnya saya mikir, ini tantangan nih, kalau ngajak diskusi anak dari WA, akhirnya mulai cari icebreaking. Icebreaking-nya apa ya, yang bisa dilakukan di WA itu. Jadi dari situ dulu gitu, mancing anaknya untuk bisa, apa namanya, ada chemistry lah ya, dengan saya gitu, sebagai guru tamu. Akhirnya saya nggak ada, japri ke beberapa anak, minta foto close-up-nya. Jadi foto close-up-nya, saya crop menjadi beberapa bagian. Saya bikin permainan, siapakah aku? Jadi nanti ngasih matanya. Jadi anak-anak tebak, ini siapa ya? Ini siapa ya? Jadi, akhirnya anak-anak, wah seru nih Pak, seru nih Pak. Wah, jadi ngasih matanya aja, kadang-kadang anak udah ada yang bisa nebak, itu temannya siapa namanya? Nah, kadang-kadang, kalau lagi kayak gitu, saya sleeping tuh, sama anak remaja sekarang, kan suka Korea tuh ya Bu? Jadi kadang-kadang, dalam hal memberikan pujian, saya variasiin tuh, mulai dari Masya Allah, kalimat-kalimat, toibah itu, sampai saya bilang, oh debak, saya tulis debak. Terus anak-anak langsung komen tuh, wah Korea Pak, gitu. Jadi mereka langsung jawab, D, 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 pada begitu. Jadi dari situ interaksi dimulai, ketika udah dimulai, interasinya udah dapet nih, baru, ya tadi tuh, akhirnya masukin, di crop tuh, per paragraf, per paragraf, per paragraf, biar bacanya, nggak terlalu banyak. Jadi, ketika saya nge crop itu, tuh saya kepikiran, dengan, saya teringat sama perbincangan, salah satu kanselar kami, namanya Bu Indri, saya lagi tuh bertanya ke beliau, apakah anak kelas 3, SD, itu bisa, udah bisa baca, suatu studi kasus, atau masalah dalam bentuk paragraf, atau instruksi dalam bentuk paragraf. Dia bilang, nggak bisa tuh, Pak Mirwan, Bapak harus bikin tuh kayak, poin-poin, 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 gitu. Biar anak paham tuh satu-satu, gitu. Akhirnya saya kepikiran itu, nggak mungkin saya ngasih teks banyak, ke anak, anak SMP, dalam masa PJJ kayak gini. Mereka kan lebih suka, baca yang insan-insan. Kalau di grup WA aja, kita kalau baca yang teks banyak-banyak, tuh kita biasanya, aduh apa sih ini, gitu kan. Banyakan gitu, males bacanya, gitu. Jadi anak-anak, saya kasih dikit-dikit tuh, dikit-dikit, 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 biar akhirnya bisa baca secara keseluruhan. Tiap paragrafnya, mereka baca. Jadi, ya dari situ persiapannya untuk, untuk melakukan diskusi. Baik Pak Mirwan, ini, kebetulan ada juga nih, masukan atau saran, apa nih, dari Bu Uistesna, diskusi bukan hanya untuk mencapai konten yang dipancing dengan pertanyaan yang disiapkan guru, tapi juga untuk melatih sosial skill siswa, kemampuan komunikasi sebagai pembicara dan pendengar. Betul, betul. Sematika berbicara dengan jelas, struktur SPOK-nya perlu dibiasakan, karena ini melatih struktur berpikir siswa. Berbicara dalam diskusi untuk siswa SMP dan SMA, sudah menjadi satu tahap perkembangan, di mana remaja tidak, di mana remaja lagi senang-senangnya berbicara dan ingin didengarkan. Betul, betul sekali Ibu, betul sekali. Untuk yang sosial skill itu, kayak tidak memotong pembicaraan teman, kemudian mendengarkan pendapat orang lain, itu memang ada dalam setiap peraturan diskusi yang saya mau saya buat. Jadi kayak semacam ada esensial agreement, kayak Sokratik seminar, itu aturannya adalah, pembicara yang ada di dalam itu, itu saya buat sekitar enam orang, dan selalu ketika menjawab pertanyaan, yang menjawab adalah selalu berurutan. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak lingkaran luar, untuk menjawabnya prosesnya selalu gitu. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam. Seperti itu. Jadi aturan untuk saling menghormati, tidak memotong pembicaraan orang lain, itu akan benar-benar terlihat. Jadi benar banget. Jadi salah satu ETL, approach to learning, yang saya targetkan waktu itu adalah social skills, dan communication skills. Ada dua itu, Bu. Jadi kenapa saya nerapkan diskusi? Karena memang ada kompetensi itu yang mau dicapai juga. Ada komunikasinya, ada sosialnya. Yang Ibu bilang tadi itu benar banget. Oke, terima kasih Pak Mirwan, Bapak, Ibu, Guru semuanya. Saya pikir waktunya sudah selesai ya. Sudah lewat karena kita sampai 20.30, tapi ternyata sudah lewat 13 menit. Atau Bapak, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, Ibu, Guru? Terima kasih, Ibu. Sebelum meninggalkan room, mungkin bisa isi absen dulu Bapak, Ibu semuanya. Sudah. Terima kasih banyak. Ini inspirasinya Pak Mirwan. Dan juga terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman untuk belajar bareng hari ini. Silakan ada yang mau bicara? Semoga tulisan saya ditulis di buku karena itu ada inspirasi dari Pak Mirwan juga. Wida, Wida. Weli, ini timnya. Dirimu banyak sekali penggemarannya. Aku semburu. Iya nih, Kak. Gimana dong, Kak? Keren, pokoknya Kak Mirwan keren banget. Hemet, eh. Oke. Sambil mengisi refleksi, refleksinya ada di chat. Kita foto dulu yuk, sebelum buba. Oke. Foto dulu. Saya enggak ya, Miss Pima. Karena dalam keadaan yang mirip itu loh. Mirip penyihir yang dihancel dengan Gretel. Tuhan Gretel tahu kan nenek sihirnya lah, itulah saya. Ya Allah. Oke, udah semua nih? Buka kamera. Ada lagi yang mau ditungguin? Oke. Satu. Dua. Tiga. Terima kasih, Miss Pima. Aku taruh fotonya di grup. Terima kasih, Kak Mirwan. Terima kasih, Kak Mirwan. Terima kasih, Kak Mirwan. Terima kasih, Kak Mirwan. Sembar semua. Anak. Mulailah. Ini ada, aku kabar. Terima kasih. Terima kasih, Kak Mirwan.